Hihihi Ah Uuhhihihi Can you see me? I am right behind you Uuhhihihi Uuhhihihi Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you Hi assalamualaikum warang, Karina Hasim here I hope you are in a good mood today Because it's a good day to have a good day So hari ini saya Warna pink lagi Kalau korang tengok muka kami macam Ikan hari ini Sebabnya I just recover from Allergy ubat ke Anyway hari ini kami ada 2 kisah serang Yang nak kongsikan dengan korang Dan kali ini kami rasa macam menarik Sebab cerita ni tentang seorang Pelajar praktikal dekat hospital Dan sepanjang dia dekat praktikal tu Macam-macam yang dia alami So tanpa membuang masa Jom kita baca doa dulu Memang pelindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan Pemilik kisah ni menggelarkan namanya Fikri Dan Fikri ni budak Tahun akhir nursing Dia kena buat praktikal dekat satu hospital ni Okay hospital tu terpaksa dirahsiakan lah Dan hospital tu Dah lama ditubuhkan Tapi ramai orang cakap Ada something dekat situ So Fikri ni tak peduli So Fikri ni tak peduli sangatlah Apa orang katakan Dia perasan Dia perasan ada satu katil kosong ni Katil tu memang pesakit dah Meninggal 2 hari yang lepas Dan belum sempat lagi Dia orang angkat katil tu keluar lah Tapi tiba-tiba Fikri nampak macam Ada seseorang yang tengah baring dekat situ Dia rasa pelik lah Sebab tadi kan katil tu kosong Dia pandang sekali lagi Betul-betul dia fokus Dan masa tu dia nampak dengan jelas Ada seorang perempuan tua Tengah baring dekat situ Muka dia pucat gila Mata terbuka luas Tapi tak berkedip langsung tau So Fikri cubalah dekatkan diri Tapi bila dia sampai betul-betul dekat tepi katil tu Orang tua tu hilang weh Time tu Fikri memang terus rasa seram sejuk Bulu rumah dia naik Tapi dia still cuba untuk cool je kan Anggap je tu macam Halusinasi Sebab penat kot kerja malam Tapi masa dia nak jalan balik ke stesen jururawat Dia terdengar ada suara orang berbisik Kenapa kau kaku-kaku? And then Fikri terbehenti Dia toleh kiri kanan Tak ada orang Dan suara tu makin kuat Makin jelas Aku tak ada tempat lain nak pergi Malam tu Fikri memang tak boleh tahan lagi Dia terus lari ke bilik rehat Dan dia cuba untuk tidur Tapi tak tenang lah Tengah dia nak lelapkan mata Tiba-tiba pintu bilik tu dia ketuk perlahan-lahan Sekali Dua kali Tiga kali And then Fikri cuba buat tak tahu kan Tapi tiba-tiba pintu bilik tu terbuka sendiri Perlahan-lahan Dia tengok Tak ada siapa pun kat situ Tapi pintu tu terbuka luas Dalam hati dia Fikri tahu Memang ada sesuatu lah Yang datang mencari dia Malam tu memang Fikri tak boleh tidur langsung Keesokan harinya Dia ceritakan hal ni pada jururawat yang senior lah And korang tahu tak apa jururawat tu react Dia just gelengkan kepala Dia kata Dekat sini Semua orang ada cerita masing-masing dik Kau baru dapat turn kau Oh my god Seramnya Lepas Fikri dengar daripada jururawat senior tu Dia rasa macam nak tahu lebih lagi lah Pasal apa yang berlaku dekat hospital tu sebenarnya Jadi cubalah tanya-tanya staf lama dekat situ kan Dan rupanya ramai yang pernah alami benda pelik dekat Wat tu Terutama sekali dekat katil yang Fikri nampak orang tua tu Ada seorang cleaner pernah cerita Dulu ada seorang pesakit perempuan tua Yang selalu diabaikan lah Sebab tak ada siapa pun datang melawan Dia sakit teruk Tak boleh bergerak sangat Dan hari-hari dia cuma baring je dekat situ Sampailah satu hari dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan Orang kata dia meninggal dengan mata terbuka Seolah-olah tengah tunggu seseorang Tapi tak ada siapa pun yang datang Sampailah akhir hayat dia Dan sejak hari tu banyak orang mula nampak kelibat dia dekat katil tu Kadang-kadang orang dengar suara orang tua menangis Minta tolong Ataupun nampak bayang-bayang macam Fikri nampak malam tu So Fikri pun jadi makin tak tenteram Tapi disebabkan dia kena habiskan juga internship ni kan Practical ni Dia tak boleh nak elak Wat tu So hari demi hari Bila dia kena je shift malam dekat situ Mesti dia akan rasa macam diperhatikan Terutama sekali masa dia dekat dengan katil tu Ada sekali waktu dia tengah check rekod pesakit Dia rasa macam ada tangan sejuk pegang bahu dia Bila dia toleh tak ada siapa-siapa Fikri cuba tahan, cuba buat tak tahu Tapi malam terakhir shift dia Benda paling seram terjadi Waktu tu dia sorang-sorang dekat stesen jururawat Tiba-tiba lampu dekat ubat tu malak-malak macam nak terpadam tau Dan dia dengar sekali lagi suara bisikan Dan kali ni lebih jelas Tolong jangan tinggalkan aku Dan Fikri pandang katil tu Dan kali ni nampak jelas sangat perempuan tua Berdiri tepi katil Muka dia masih sama macam dia pernah nampak dulu Mata tu buka luas Tapi kali ni dia melangkah perlahan ke arah Fikri Fikri terus rasa macam Kaki dia terpaku lah dekat lantai kan Tak boleh bergerak So perempuan tua tu makin dekat Tangan dia terhulu seolah-olah macam nak sentuh Fikri Dan masa tu pintu wad terbuka kuat Macam ada angin kencang datang dari luar Dan dalam sekelip mata perempuan tua tu hilang Fikri terus lari keluar daripada wad tu Tak peduli apa dah Sejak malam tu Dia tak pernah lagi balik ke hospital tu lagi Walaupun dia dah tamat praktikal kat situ Dan katanya Sampai sekarang pun dia masih rasa ada yang ikut dia Terutama kalau dia lalu dekat hospital tu Lepas Fikri selesai Internship kat situ Dia cubalah jalani hidup macam biasa kan Tapi rasa seram tu memang tak pernah hilang lah Setiap kali dia lalu dekat hospital tu Ada satu perasaan macam sesuatu yang ikut dia dari jauh Satu malam Fikri pernah mimpi yang Benda yang paling menakutkan Dan dalam mimpi tu dia nampak perempuan tua yang sama Tapi kali ni bukan lagi dalam keadaan macam manusia biasa lah Mata dia merah menyala Mulut dia menyeringai besar Seolah-olah bukan lagi manusia Dan Fikri terjaga Dada dia berdebar time tu Dan dia rasa macam tak sedap hati lah Dia cuba tenangkan diri Tapi rasa macam ada sesuatu yang lain Hari demi hari Gangguan tu makin menjadi Dan bukan sahaja dalam mimpi Tapi juga dalam kehidupan seharian dia Fikri dah start rasa macam ada something dalam rumah dia pula guys Dan kadang-kadang Dia nampak bayang-bayang bergerak dalam sudut bilik Ataupun pintu yang terbuka sendiri tanpa angin Satu malam tu Dia nampak jelas Masa tu dia tengah duduk sorang-sorang kat ruang tamu Tiba-tiba langsir dekat tingkap tu bergerak Dan dalam sekelip mata Bayang yang pernah dia nampak Masa praktikal dulu Muncul dekat tepi tingkap Tapi kali ni lebih menyeramkan korang Mata dia merah menyala macam dalam mimpi tu Tubuh dia tinggi dan kurus Berbungkus kain putih macam kafan Fikri terus rasa lemas semangat Rasa macam nak pitam Tapi dia kuatkan diri Dia cepat-cepat istifa Baca ayah Quran yang diingat Dan bayang tu perlahan-lahan hilang Tapi bau busuk macam bangkai Masih kuat Memenuhi ruang tamu dia Malam tu Fikri tak tidur Langsung weh Siapa je boleh tidur Kalau dah alami benda macam tu kan Esoknya dia terus pergi jumpa ustaz Ustaz tu memang terkenallah Dengan kepakaran dia mengobat gangguan jin Lepas dia dengar cerita daripada Fikri Ustaz tu terus cakap Ini bukan roh manusia Dalam Islam Ruh orang yang dah meninggal Takkan kembali So ini mungkin jin yang suka menyesatkan manusia Dengan menyerupai orang yang dah mati So ustaz tu pun bacakanlah Rukia kan Dan bagi Fikri beberapa amalan untuk dia Buatlah setiari Termasuklah surat Al-Baqarah Ayat kursi Dan beberapa zikir Untuk lindungi diri dia daripada gangguan jin tu So ustaz juga ada nasihatkan Fikri untuk Lebih mendekatkan diri dengan Allah Dan sentiasa jaga solat So Fikri pun ikutlah nasihat ustaz tu Dan Alhamdulillah Gangguan tu makin lama makin berkurang Dia tak lagi nampak bayang-bayang tu Ataupun rasa macam diperhatikan ke Tapi ustaz tu pesan Jin ni takkan mudah lepaskan mangsa dia Kalau Fikri lalai Ataupun jauh dari ibadah Jin itu mungkin akan datang balik Sebab jin Sebab dia suka mengganggu manusia lemah semangat Dan mudah takut Jadi Bagi korang yang Kata bekerja lah Dekat tempat-tempat lama Ataupun ada pengalaman seram Jangan cepatlah Percaya yang tu roh manusia lah Mungkin ada jin yang Cuba mempermainkan korang kan Yang penting jangan tinggal solat Dan selalu berlindung pada Allah Jin ni takkan mampu ganggu kita Kalau kita kuatkan iman So cerita ni memang Menjadi pengajaran dekat Fikri Dan mungkin untuk kita semua juga Jangan mudah takut Sebab Ketakutan tu lah yang buat Benda-benda tu Suka ganggu kita Itu kisah yang pertama Kamak ada cakap Kamak ada dua cerita right For today's video Kisah ni pun rare Sebab Anak dia Sekejap macam mana Anak dia yang kongsikan Kisah ni dekat kamar Tapi kisah ni Berlaku dekat mak dia Haa Mak dia bekerja sebagai cleaner Tapi Cleaner yang Mak dia ni kerja Bukan biasa-biasalah Kerja dia ni Kena bersihkan toilet Dekat satu bangunan lama Waktu pagi-pagi buta Dan kadang-kadang Masa petang dah nak maghrib Haa dua kali tu Bukan kerja senang lah Lagi-lagi kalau tempat tu Ada orang yang seram So kita bagi nama Mak dia ni Makcik Salmah lah eh So satu pagi ni Macam biasalah Dia kena bersihkan Satu toilet Dekat satu bangunan lama ni Masa tu pukul 5.30 pagi ya Suasana masih gelap lagi Sunyi sepi Tak ada orang Kecuali bunyi-bunyi burung Yang jauh lah Dekat situ So Makcik Salmah pun jalan Menuju ke bangunan tu Dia bawa mop Baldi Dan juga barang-barang dia Masa dia buka pintu toilet tu Dia rasa angin sejuk Haa Macam menyambut dia kan Dalam hati dia Sebenarnya dah Rasa lain macam dah sebenarnya Tapi yelah Kerja tetap kerja Lagipun dia dah biasa Dengan benda-benda sunyi tu So bila masuk je toilet Macam ada rasa yang tak kena Toilet tu tak besar Tapi ada beberapa Bilik air dan juga sinki Dinding dia warna kusam Tiles pun dah pecah-pecah sikit Lampu pun sama-sama Macam tak cukup terang Tapi Makcik Salmah Tak kisah sangat Dia dah biasa dah Dengan toilet yang Lebih teruk daripada tu Dia pun mulilah cuci Bahagian sinki dulu Tengah-tengah cuci tu Tiba-tiba dia dengar bunyi Macam ada orang Masuk dalam toilet Langkah kaki Pelan-pelan Lepas tu bunyi air Dekat sinki sebelah dia Dibuka Makcik Salmah ni Dia tak adalah Terus pandang Sebab dia fikir mungkin Ada pekerja lain dekat situ Walaupun pelik Sebab awal sangat Pagi-pagi ni Orang datang kerja kan Siapa pula yang nak datang Kerja awal macam ni Tapi dia teruskan je lah Kerja dia Makin lama Bunyi air tu makin kuat Macam tak kena gaya Air mengalir deras Tapi macam tak ada Yang tutup lah Pilih tu kan Dia pun pandang lah Ke arah sinki sebelah And korang nak tahu tak Apa yang dia nampak Kosong Sinki tu kosong Tak ada orang Tapi air mengalir Dengan kuat So makcik Salmah Tarik nafas panjang Dalam hati dia dah mula dah Baca macam-macam ayat time tu So dia berjalan ke sinki tu Tangan dia pelan-pelan Nak tutup air tu Tapi masa dia pegang Kepala paip tu Tiba-tiba Lampu toilet terpadam Gelap-gelita dalam toilet tu Korang bayangkan Dalam gelap tu Makcik Salmah terkaku kejap Hanya bunyi air Yang mengalir dekat sinki tu je Yang dia dengar Makcik Salmah tak berani Nak gerak time tu Tapi dalam hati dia Dia tahulah benda ni Tak normal Cepat-cepat dia pegang Balik mop dia Nak keluar daripada toilet tu Tapi masa dia baru je Nak melangkah keluar Dia dengar bunyi pintu Dekat salah satu bilik air Dekat dalam tu Tertutup dengan kuat Boom Bunyi dia macam Ada orang hampas pintu tu kuat-kuat tau So Makcik Salmah Memang tak fikir banyak Dia terus lari keluar Dari toilet tu Tinggalkan semua Barang-barang dia Dekat dalam tu Jantung dia benda-benda Ball lah time tu Bila dia sampai dekat luar Nafas dia still tu Cungap-cungap Tapi yang peliknya Masa dia pandang balik toilet tu Semua lampu Nampak terang Seolah-olah Tak ada apa-apa yang berlaku Kat dalam tadi Hari tu Makcik Salmah terus balik rumah Dia tak bagi tahu sesiapa Tentang kejadian tu Sebab dia fikir mungkin Dia penat sangat Ataupun otak dia je Yang mainkan perasaan dia Tapi dalam hati dia Adalah rasa takut tu kan Dan dia berjanji Esok lusa Dia akan elakkan Datang pagi-pagi macam tu Tapi Cerita seram dia Tak habis sampai situ guys Lepas kejadian pagi tu Makcik Salmah Kena datang lagi Kerja waktu petang So dekat-dekat Waktu maghrib lah time tu Bangunan tu Masih perlu dipersihkan Walaupun rasa seram tu Masih menghantui dia Dia datang juga Kali ni Pukul 6.30 petang Matahari pun dah nak tenggelam Soasana sumni Sebab ramai pekerja Pekerja yang dah balik Tak ramai orang dah Masih dia masuk Bangunan tu balik Perasaan seram tu Datang balik Sebab dia teringat benda yang berlaku Pagi tadi kan Tapi dia buat tak tahu je lah Sebab Kerja mesti Disiapkan Toilet tu masih Belum betul-betul Dibersihkan pagi tadi Sebab Makcik Salmah lari keluar kan Jadi dia terpaksa lah Masuk balik Dalam hati dia Dia baca surah-surah yang pendek lah Sambil kaki dia Melangkah perlahan Sampai je dalam toilet Suasana sama je Macam pagi tadi Tapi kali ni bunyi bising tu tak ada Senyap je Makcik Salmah pun cepat-cepat lah Dia capai mop dia Dia mula cuci lantai Tengah dia sibuk cuci tu Tiba-tiba dia rasa Ada angin sejuk yang kuat Lalu dekat belakang dia Padahal Pintu toilet tu tertutup rapat Lepas tu dia berhenti kejap Dia pandang keliling Tak ada apa-apa Dia pun teruskanlah kerja dia Tapi dalam hati Rasa takut tu makin kuat Sampailah ya Makcik Salmah dengar Bunyi pintu bilik air Sekali lagi Tapi kali ni bunyi dia tak kuat Macam pagi tadi Bunyi dia halus Pelahan Macam ada orang buka pintu Dengan berhati-hati tau So Makcik Salmah terus toleh Dekat arah pintu-pintu bilik air tu Semua pintu tu tertutup korang Tak ada yang bergerak pun So dia dah mula rasa pelik kan Tapi dia cuba yakinkan diri Mungkin tu cuma bunyi biasa Mungkin angin kot Tapi dalam Makcik Salmah ni berfikir macam tu Tiba-tiba Salah satu pintu bilik air tu Terbuka sendiri Depan mata dia Berlahan-lahan Bunyi pintu tu Makcik Salmah terus terdiam Tak tahu nak buat apa Bila ternampak benda macam tu kan Mata dia fokus dekat pintu Yang tengah terbuka tu lah Tapi tak ada apa-apa kat dalam Memang gelap Dalam hati dia dah mula rasa tak sedap Dia mula undur Makcik Salmah undur Pelan-pelan nak keluar Daripada toilet tu Tiba-tiba dia rasa ada sesuatu Yang sentuh bahu dia dari belakang Sejuk Macam tangan Tapi bukan tangan manusia Lebih kepada sesuatu yang Tak boleh digambarkan Makcik Salmah terus lari Keluar dari toilet tu Tanpa pandang belakang langsung Dan sejak hari tu Dia minta tukar shift Dia tak sanggup dah datang Pagi-pagi buta Ataupun petang dekat-dekat Dekat Maghrib tu Dia tak pernah ceritakan Kejadian ni Dekat sesiapa lah Sampailah satu hari ni Bila dia dengar Seorang lagi Cleaner baru Yang ambil alih kerja dia Dekat situ Terkena gangguan Yang sama So itulah So itulah kisah seram Mascik Salmah Kerja Cleaner dekat bangunan tu Memang dia takkan lupa Sampai bila-bila Bukan senang ya Nak berdepan dengan benda-benda Yang kita tak nampak ni Lagi-lagi Kalau kita sorang-sorang Pagi-pagi buta Ataupun nak dekat-dekat Maghrib tu kan So kamu rasa Kadang-kadang Kita kena dengar juga Kita punya naluri hati tu Sebab bila dah rasa tak sedar hati tu Ada sebab dia So kalau korang ada cerita seram ke Pengalaman pelik ke Bolehlah share Mana tahu Cerita korang Akan di-sharekan dalam video seterusnya So ya Kamu rasa tu sahaja video untuk hari ni Thank you kepada Dua pemilik kisah seram hari ni Sebab sudi kongsi pengalaman seram Dengan kita semua Semoga kita dapat sedikit Sebanyak pengajaran Daripada cerita hari ni Thank you yang dah tengok video ni Sampai habis For those who are new my channel Don't forget to hit the subscribe button below And turn on the notification bell So that you will not miss any video That I post See you in my next video Bye bye